Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 3 Penyayang wanita cantik manusia tidak akan berubah menjadi babi, tapi seandainya Huthiyahwa berubah menjadi babi, juga tidak akan membuat Chuliuks yang jadi tambah heran. Sampai bermimpi pun ia tidak pernah menduga Huthiyahwa berubah menjadi demikian. Huthiyahwa juga sedang memandangnya, ekspresi wajahnya persis seperti baru pertama kali melihatnya, dan di wajah orang ini bertumbuh setangkai bunga trompet. Apakah kamu salah minum obat Huthiyahwa bertanya, atau ekormu terinjak orang-orang ini mempunyai ekor seorang gadis mendelikan matanya yang memang besar, dan berkata, kenapa aku tidak bisa melihat ekornya ada di mana seorang kalau sudah berubah menjadi seekor rubah tua, sekalipun berekor juga tak akan terlihat orang. Huthiyahwa berkata dengan mimik serius, tapi coba lihat, bukankah rupanya agak aneh? Mirip tidak dengan orang yang baru saja menelan seekor kutu busuk yang besar dan gemuk? Para gadis mulai tertawa cekikikan, bunyi tertawa mereka sangat memikat seperti orangnya. Chuliuksi yang memandangi tangannya, ingin sekali tangannya dikepal dan dipukulkan ke arah hidung Huthiyahwa, agar hidungnya patah jadi dua. Seseorang kalau hidungnya patah jadi dua, pasti tidak akan berkata seperti orang kentut. Cuma sayangnya Chuliuksi yang tidak punya kebiasaan memukul hidung kawannya, maka terpaksa tangannya dipakai untuk mengelus-elus hidung. Para gadis tertawanya tambah senang, tiba-tiba ia ikut tertawa, bahkan tertawanya lebih senang dari mereka. Asyik, asyik, sungguh-sungguh mengasyikan ia bertanya kepada Huthiyahwa, Sejak kapan kamu berubah jadi orang yang mengasyikan? Kenapa sedikitpun aku tidak tahu masa kamu tidak merasa asyik Huthiyahwa berkedip dan berkata, masa kamu mendongkol gara-gara aku ia berkata bagaikan orang yang merasa dirinya benar sekali, masa kamu baru senang, kalau aku dipukul sampai babak belur, dan bersembunyi di sini seperti anjing liar di atas meja kecil penuh dengan buah-buah, manisan, roti dan daging, serta dua guci arak. Dia bertanya lagi kepada Chuliuksi yang, apakah kau tahu ini arak apa? Yang ini adalah arak Nurhong yang berusia 30 tahun, yang itu adalah arak Luzhoudagu yang terbaik. Nurhong dan Luzhoudagu adalah jenis arak yang terkenal dan mahal. Dia merangkul seorang gadis yang berpinggang ramping dan berkaki panjang, yang berada di sisinya, dan berkata, walaupun hidungmu kurang berfungsi, tapi matamu tajam sekali, tentu saja bisa tahu beberapa nona ini, setiap orang cantiknya 18 eks lipat dari gadis-gadis yang pernah kita ketemu. Huthiyahwa menggeleng-geleng kepala sambil menghela nafas, seseorang kalau mempunyai arak yang demikian bagus dan gadis-gadis yang demikian cantik, ternyata tidak lupa memanggil kawannya datang untuk menikmati bersama, maka orang ini adalah kawan yang luar biasa. Anda kata aku punya kawan yang demikian baik ini, aku pasti berlutut dan mencium kakinya sambil menangis. Chuliuksi yang tertawa, kali ini betul-betul tertawa. Jikalau Anda punya kawan begini, Anda mau apakan dia? Menggigitnya. Gadis yang bermata besar itu berkata sambil tertawa, tenang, dia tidak sungguh-sungguh menginginkan Anda mencium kakinya kok, dia cuma rindu setengah mati kepada Anda, makanya Anda dipanggil kemari dengan sedikit tipu daya, tujuannya cuma mau Anda menemani-nya minum arak saja. Dia berlutut di depan meja kecil itu, menuangkan arak nurhong ke sebuah cawan giyok putih sampai penuh, sepasang tangannya lebih putih dari giyok putih, di tangannya memakai sebuah cincin zamrut hijau. Chuliuksi yang mulai duduk dan memandangi tangan gadis itu, gayanya seperti bandut tua. Siapa namamu si gadis tambah manis tertawanya, cawan arak itu diberikan kepada dia sambil berkata, habiskan arak ini dulu, baru ku beritahu Anda. Tidak bisa, minum satu cawan tidak cukup. Chuliuksi yang berkata, paling sedikit aku harus minum delapan belas cawan. Dia mengulurkan tangan, bukan untuk menerima cawan, malahan memegang sepasang tangan si gadis yang putih mulus. Si gadis tertawa menja, Anda jahat, Anda sungguh adalah orang jahat. Aku memang orang jahat. Chuliuksi yang tersenyum licik, aku bisa jamin, aku lebih jahat L0X lipat dari yang kamu sangka. Terdengar bunyi keletak, sepasang tangan yang seperti giyok putih dari si gadis telah dipelintir sampai patah. Cawan giyok putih di tangannya dilempar oleh Chuliuksi yang dan dengan tepat menghantam pinggang gadis yang berpinggang ramping itu. Cincin zamrut si gadis telah dilepas oleh Chuliuksi yang dicentik dengan dua jari dan tepat mengenai jalan darah di bahu kiri dari gadis yang satunya lagi. Ketika si gadis bermata besar itu memekik kesakitan, mereka sudah tidak bisa bergerak ketiga gadis itu terkejut sampai termangu-mangu. Sampai bermimpi pun mereka tidak pernah menduga bahwa orang yang kelihatannya penyayang wanita cantik, ternyata bisa berbuat demikian terhadap mereka. Gadis terakhir yang kelihatannya paling lemah, paling lembut dan paling mungil, mendadak mengeluarkan sebilah pisau pendek yang berkilau, dan ditodongkan ke tenggorokan Yahud Yahwah. Chuliuksi yang, aku kagum kepadamu, kau betul-betul hebat. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kau dapat melihat ada ketidakbersan di tempat ini. Dia berkata dengan nada benci, namun jika kau bergerak lagi, akan kupenggal kepalanya siapapun bisa melihat bahwa dia bukan sekedar gertak sambal. Di dunia ini memang ada semacam gadis, yang biasanya kelihatan lebih jinak dari kucing kecil, namun jika gelagatnya tidak baik, ia akan mengeluarkan kuku-kuku tajamnya, bukan saja mencakar Anda sampai bercucuran darah, bahkan mencakar Anda sampai mati pun dia tidak akan berkedip matanya. Tidak salah lagi, gadis ini adalah orang yang demikian. Huti Yahwah meskipun masih tersenyum, namun wajahnya mulai pucat sekali, tetapi Chuliuksi yang tidak ambil pusing. Penggalah, cepatlah penggal, terserah mau pakai kera apa. Dia tersenyum dan berkata, kepala itu kan bukan kepalaku, kamu penggal tidak akan menyakitkanku. Dia ternyata duduk lagi, seperti ingin nonton sandiwara saja, dengan ekspresi wajah mau menikmati tontonan. Kau penggal, aku tonton, Chuliuksi yang makin tersenyum gembira, menonton kau yang demikian cantik ini memenggal kepala orang, pastilah menarik. Huti Yahwah berterika, menarik. Kau masih bilang ini menarik. Kawan macam apakah kau ini Chuliuksi yang tersenyum santai, kawan macam aku ini memang langka, mau ketemu satu pun tidak mudah, hari ini kalian sudah melihatnya, ini sungguh rejeki kalian. Gadis yang mau memenggal kepala orang itu mulai panik, sepasang matu yang mulanya penuh niat membunuh itu mulai menunjukkan tanda ketakutan. Bukannya dia tidak berani memenggal kepala orang, tapi setelah memenggal lalu bagaimana? Apakah kepalanya juga akan dipenggal orang? Apakah akan mengalami hal-hal yang lebih mengerikan dari pemenggalan kepala? Chuliuksi yang tidak mengatakan kata-kata demikian, ia titik dari dulu tidak dapat mengatakan kata-kata demikian, kata-kata ini memang tidak dapat dikatakan oleh orang semacam Chuliuksi yang. Tetapi ia senantiasa dapat membuat orang berimajinasi sendiri. Pisau pendek yang berkilauan itu masih ditodongkan ke leher huti hawa, namun tangan yang memegang pisau mulai gemetar. Kalau kau tidak mau terburu-buru memenggal kepalanya, aku pun tidak terburu-buru. Chuliuksi yang berkata dengan santai, duduk-duduk di sini juga amat nyaman, aku juga amat sabar. Ia menghela nafas panjang, sayangnya adalah, arak-arak di sini semuanya mutlak tak dapat diminum, sebab setelah minum pasti akan sama seperti Tuan Hu ini, menjadi lemas tak bertenaga tangan yang memegang pisau bergemetar kian hebat. Keadaan ini akan berlanjut sampai kapan? Dan bagaimana kesudahannya? Tiba-tiba ia merasa bahwa hal ini betul-betul tidak menyenangkan. Chuliuksi yang seolah-olah bisa mengetahui apa yang dipikirkannya, tiba-tiba memberi usul, jikalau kau sudah tidak mau beginian terus, kita masih punya care untuk mengakhirinya. Care apa? Dia segera bertanya kau biarkan aku membawa pergi Tuan Hu ini, setelah kami pergi, kalian juga boleh pergi, aku tak akan menyentuh kalian, kalian seharusnya tahu bahwa selama ini aku paling menyayangi wanita cantik. Dengan tidak berpikir panjang, tangan yang pegang pisau itu segera menjauhi tenggorokan Yahut Yahwa. Baik, aku percaya kamu. Dia berkata, aku tahu bahwa Chuliuksi yang selalu pegang janjinya. Si gadis yang kedua pergelangan tangannya patah itu sejak tadi menahan sakit sambil berlinang-linang air mata. Mendadak bertanya dengan suara keras, kami tidak melakukan kekeliruan apapun, Chuan Hu ini juga amat penurut, dia mengerjakan semua yang kami suruh, lalu mengapa kau bisa tahu ada obat dius di dalam arak? Dan mengetahui rahasia kami sambil senyum Chuliuksi yang menuangkan secawan arak untuk gadis itu dan berkata, kau habiskan dulu arak ini, lalu aku beritahu. Arak-arak itu tidak boleh diminum. Oleh karena itu mereka selama-lamanya tidak bisa tahu kenapa Chuliuksi yang dapat mengetahui rahasia mereka. Gunung yang tinggi Air yang mengalir Ada sebuah netu air yang mengalir turun dari gunung tinggi itu, menjadi sebuah kali kecil yang airnya jernih sekali di badan Houthi Yahwa masih memakai pakaian alap lebo yang amat rapi. Dengan berpakaian serapi ini, ia merendamkan dirinya ke dalam kali kecil yang jernih itu. Karena Chuliuksi yang ngotot berangapan bahwa hanya dengan kecil ini baru bisa membantunya lebih cepat pulih dari daya obat dius, dia mau tidak setuju pun tidak bisa. Dia hanya bisa memandangi Chuliuksi yang laksana seekor ayam jantan, memandang lama sekali, lalu tiba-tiba menghela nafas panjang, Kau hebat. Kau sungguh luar biasa. Tidak saja tampan dan anggun, bahkan juga luar biasa cerdik. Jenis agung seperti kau ini, dicarikan ke seluruh dunia pun tak akan menemukan orang kedua. Suaranya tambah lama tambah besar, seandainya kau menganggap dirimu hanyalah. Orang agung kedua dari seluruh dunia, pasti tidak ada orang yang berani mengaku dirinya orang ke satu Chuliuksi yang berbaring di sebuah batu besar di pinggir kali, dengan wajah yang amat kelembera dan nyaman. Aku suka mendengar kata-kata semacam ini. Katakanlah seberapa kalimat lagi. Tentu aku akan meneruskannya, namun sayangnya yang aku katakan bukan kau. Bukan aku? Lalu siapanya aku sendiri, Kutiyahwa berkata, yang kukatakan ialah aku sendiri. Karena aku betul-betul terlalu cerdik dan terlalu agung, sampai-sampai aku tidak bisa tidak mengagumi aku sendiri. Ketika berbaring jarang ada orang yang bisa membuat dia berdiri, namun sekarang ia segera loncat dan berdiri, dan memandangi Kutiyahwa seperti memandangi hantu. Betulkah sedang mengatakan kau mengagumi kau sendiri? Apa aku tidak salah dengar? Tidak, kau tidak salah dengar, telingamu kan tidak sejelek hidungmu, bagaimana bisa salah dengar di dalam situasi yang genting aku telah menyelamatkanmu, sampai orang lain pun terkagum-kagum kepada aku. Kau tidak berterima kasih, juga tidak mengagumiku, malahan membuat sehebat-hebatnya untuk dirimu, Culiuk Siang menggeleng kepalanya dan menghela nafas panjang. Dalam hal ini bahkan aku pun mesti kagum kepadamu. Tentu saja kau mesti kagum kepadaku, Kutiyahwa berkata dengan serius, kalau tidak ada aku, bagaimana kau dapat menyelamatkanku Culiuk Siang jadi bengong. Dia memang tahu selama ini Kutiyahwa bermuka tebal, tapi tidak menyangka sudah begini tebal tetapi Kutiyahwa memiliki alasannya sendiri. Kita adalah teman lama yang sudah lama sekali, coba tanya, kau lihat aku mandi ada beberapa kali sepertinya jarang sekali, Culiuk Siang mencari-cari dalam ingatannya, sepertinya cuma satu sampai dua kali. Menyuruh aku mandi apakah adalah hal yang sulit sekali tidak terlalu sulit, cuma lebih sulit sedikit daripada menyuruh anjing tidak makan kotoran. Lalu kalau menyuruh aku tidak minum arak kalau ini sungguh-sungguh sulit, Culiuk Siang menghela nafas panjang, ini jauh lebih sulit daripada menyuruhmu tidak menyentuh wanita. Di dalam kandang anjing itu, ada arak bagus yang begitu banyak, ada gadis cantik yang begitu banyak, namun ketika kau menemukanku, aku malahan luar biasa sadar, dan mandi sampai bersihnya melebih kamu baru saja dilahirkan, sekalipun itu babi, juga seharusnya dapat melihat ketidakberesannya. Hutiyahwa membuka mulutnya yang besar dan tersenyum kepada Culiuk Siang, apalagi kau paling sedikit ya lebih pintar dari babi. Culiuk Siang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba ia merasa bahwa kata-kata Hutiyahwa memang beralasan, dan sangat beralasan. Satu-satunya pertanyaannya adalah, jenius agung semacam kau ini, kenapa bisa ditaklukkan oleh empat orang gadis kecil? Jawabannya lebih nyentrik dari pertanyaan. Justru karena mereka adalah empat orang gadis kecil, maka aku bisa ditaklukkan oleh mereka. Jikalau empat orang tua yang mau menaklukanku, pasti tidak bisa. Cukup beralasan. Bertemu dengan empat orang gadis secantik mereka, sekalipun aku jelas-jelas tahu bahwa arak mereka ada obat bilisnya, aku pun tetap akan meminumnya. Hutiyahwa tersenyum pahit, cuma sayangnya adalah, begitu minum langsung merasa seluruh tenagaku lenyap pada situasi itu, kenapa kau masih mampu kembali ke kandang anjing? Tentu saja adalah aku yang menyuruh mereka mengantarku ke sana. Mengapa mereka mau mengantarmu ke sana karena kau? Haiti Chua mengatakan dengan lebih jelas, aku tahu bahwa mereka juga sedang mencarimu, tapi tak bisa menemukanmu. Maka sekalian saja aku ajarkan care ini kepada mereka. Care apa care menipu anjing masuk ke kandang? Ciu Liu Xi yang tersenyum pahit, Sekarang aku baru tahu kau betul-betul kawan yang baik. Kepandayanmu melibatkan orang lain dalam kesulitan, juga nomor satu di dunia aku tidak melibatkanmu lalu mau melibatkan siapa. Kamu tidak menolongku lalu siapa yang menolongku? Hutiyahwa mendelikan mata besarnya, dengan sikap sok benar, apalagi aku berbuat demikian untuk membuatmu gembira. Untuk membuatku gembira, Ciu Liu Xi yang tidak paham, ada apa yang aku gembirakan bisa menyelamatkan seorang kawan baik macam aku ini dari tangannya orang lain? Masa hatimu tidak gembira Hutiyahwa berkata dengan adat tegas, jika aku tidak berbuat demikian, bagaimana kau bisa mencari sampai ke kandang anjing? Bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Ciu Liu Xi yang mengelus-elus hidung dan berpikir lama sekali, akhirnya terpaksa mengaku, cukup beralasan. Mengapa setiap kalimatmu itu sepertinya cukup beralasan? Tiba-tiba ia bertanya kepada Hutiyahwa, apakah kau pernah berpikir, bahwa mungkin saja mereka tidak punya niat jahat padamu, hanyalah ingin membawamu pulang dan dijadikan menantu. Dia sendiri yang gantikan Hutiyahwa untuk menjawab, kau pasti pernah memikirkannya, karena kepandaian berhayal indahmu jarang ada orang yang bisa menandinginya, aku tidak perlu berhayal indah. Kata Hutiyahwa, orang semacamku ini, yang tampan, cerdik, pemberani dan matang, memang adalah pria idaman bagi gadis-gadis muda sebangsa mereka, asal aku mau mengeluarkan sedikit tipuan, mereka kalau tidak tergila-gila padaku itu baru aneh mengapa kau tidak membuat mereka tergila-gila padamu. Mengapa perlu aku untuk menolongmu sebab aku sekarang tak ada waktu yang senggang untuk bermain-main dengan mereka. Tiba-tiba ekspresi wajah Hutiyahwa menjadi serius dan misterius, sekarang sedang ada satu hal besar yang tunggu aku untuk menyelesaikannya, dan harus aku yang inenya menyelesaikannya, jika tidak dunia akan jadi kacau, ada orang yang tak terbilang banyaknya yang akan mati gaya bicaranya seolah-olah itu sungguh-sungguh terjadi, Syuliuksi yang memandang dia lama sekali, tapi tidak menemukan tanda-tanda dia bercanda. Yang maukah selesaikan itu hal besar apa si Hutiyahwa merendahkan suaranya, dan berkata-kata demi kata, aku mau membantu seorang teman dengan mengantar anak gadisnya untuk dinikahkan dengan seseorang. Syuliuksi yang hampir mati karena marah, hal ini juga bisa tergolong hal yang besar tentu saja adalah hal yang besar. Jikalau kau tahu siapa temanku itu, kau akan mengerti betapa pentingnya hal ini. Siapakah temanmu itu? Sekarang aku masih tidak bisa memberitahumu siapa dia. Hutiyahwa berkata dengan serius, aku hanya bisa memberitahu bahwa di dalam dunia persilatan, mungkin dia tidak setenar engkau, tapi kedudukannya jauh lebih tinggi darimu. Anak gadisnya tidak saja terkenal karena kecantikannya, juga adalah putri raja, putri raja kehormatan yang disahkan oleh kaisar kamu mau mengantarkan putri raja ini untuk dinikahkan dengan siapa kalau orang ini, ketenarannya tidak kalah denganmu. Jawab Hutiyahwa, aku kira kau pasti pernah dengar, yaitu si Tianwang, Panglima Besar Tianzheng yang beberapa tahun ini menggemparkan dunia persilatan dalam dan luar negeri air muka Syuliuksi yang mendadak jadi berubah. Sepertinya ada banyak orang dari dunia persilatan yang tidak setuju atas pernikahan ini, maka putri raja itu perlu aku antar dan lindungi, bahkan pemimpin huat dari rumahnya yang mengundang aku. Hutiyahwa berkata, oleh karena itu kecuali si Tianwang mati dengan tiba-tiba, siapapun tidak dapat menghalangi pernikahan ini, Matyuchuliuksi yang tiba-tiba bersinar, dan berkata dengan suaranya ring, Aku sekarang mengerti mengapa bibi itu mencari orang-orang itu untuk melakukan sesuatu, bibi itu siapa Hutiyahwa bertanya, orang-orang itu siapa, bibi itu adalah sinyonya pemilik kedemi. Orang-orang itu adalah yang pada malam itu secara khusus pergi ke kedemi untuk makan mie. Hutiyahwa adalah orang yang nyentrik, sering mengucapkan kata-kata nyentrik yang kadang-kadang ciu. Liuksi yang pun tidak dapat memahaminya namun kali ini keadaannya berubah. Kali ini Hutiyahwa yang tidak dapat memahami kata-kata ciu Liuksi yang. Tadi kau mengatakan apa dia sengaja bertanya, apakah kau punya seorang bibi yang membuka kedemi, dan larisnya minta ampun, sampai tengah malam pun ada orang yang secara khusus pergi ke sana untuk makan mie. Hutiyahwa menahan tawanya dan berkata dengan serius, hebat benar bibimu ini. Aku sungguh tak menyangka kau masih punya seorang bibi yang hebat, yang amat pandai menjual mie daging sapi. Meskipun yang dijual bukan mie daging sapi, tapi kepandainya betul-betul tidak kecil. Ciu Liuksi yang menghela nafas panjang, jika dia benar-benar adalah bibiku, aku akan merasa tersanjung, namun sayang bukan, kalau begitu dia adalah bibinya siapa tentu saja dia bukan bibimu. Ciu Liuksi yang juga berkata dengan serius, dia adalah ibumu. Astagah Hutiyahwa segera berteriak, apakah yang kau katakan itu adalah bibihwa yang suka mencabut nyawa orang masa sekarang bumu lebih dari satu? Seingatku bumu cuma dia seorang. Astagah Hutiyahwa terus berteriak, bukankah dia telah menemukan seorang pria sial yang mau menikahinya? Kenapa dia tidak melewati hari dengan bahagia? Kok malahan muncul lagi Ciu Liuksi yang memandangnya sambil tertawa? Mungkin setelah dia berpikir setian lama lalu merasa kau masih lebih baik dari pria sial itu, makanya muncul lagi untuk mencarimu. Modelnya seperti seorang yang bergembira di atas penderitaan orang lain, dan modelnya Hutiyahwa seperti ada orang yang menjejalkan tahi anjing ke mulutnya dan tidak mampu dimuntahkannya. Tolong! Mohon kau jangan membuat dia menemukanku. Aku masih mau mempertahankan nyawatku ini untuk minum arak beberapa tahun lagi denganmu. Ciu Liuksi yang melihat wajahnya yang muram, tiba-tiba menghela nafas panjang, apakah sungguh mengira kau adalah si tampan yang disukai setiap wanita? Apakah semua wanita tergila-gila kepadamu, kalau tidak adakah semuanya akan mati satu per satu? Sayangnya kali ini walaupun Yahya muncul lagi untuk mencari orang, tapi yang dicari bukankah? Bukan aku Hutiyahwa hampir-hampir tidak percaya, bukan aku yang dicari? Lalu siapa aku pun tidak tahu berapa orang yang dia cari? Aku hanya tahu dia telah menemukan tiga orang. Hutiyahwa berteriak lagi, suaranya lebih keras dari yang tadi, sekali cari lalu dapat tiga orang, perempuan ini betul-betul keterlaluan. Tapi siapakah ketiga orang itu? Aku hanya mengenal dua orang, yang satu ialah wangsi penyakitan yang buka harga 30 tahil, yang satu ialah sigalah bambu hitam yang buka harga 100 tahil. Tiba-tiba Hutiyahwa menjadi marah, sepeserpun aku tidak pernah minta darinya, lalu dengan dalil apa mereka minta begitu banyak darinya tentu saja dia tidak betul-betul marah, sekalipun hatinya sedikit merasa iri bahkan kecewa. Sebab dia bukanlah seorang bodoh yang bisanya cuma berkhayal indah, dia tahu jelas pekerjaan mereka, dan untuk apa bibihwa mencari mereka. Tujuannya hanya satu, menginginkan mereka membunuh orang, membunuh seorang yang tidak mudah dibunuh. Di dalam kalangan profesi yang kejam dan amat kuno ini, wangsi penyakitan dan galah bambu hitam semuanya adalah pembunuh bayaran kelas 1, makanya mereka minta harga yang amat tinggi. Apalagi galah bambu hitam, dia menduduki tempat ketiga dari 10 orang pembunuh bayaran yang buka harga paling tinggi selama bertahun-tahun, karena dia bisa diandalkan. Orangnya bisa dipercaya, mulutnya juga bisa dipercaya, yaitu tak akan membocorkan rahasia seng pembeli, sekalipun lengannya akan dipotong satu, satu kata pun tak akan dibocorkannya. Yang paling bisa dipercaya, tentu saja adalah pedang yang tersembunyi di dalam galah bambu itu, pedang ini hampir tak pernah gagal dalam membunuh orang. Tapi aku tahu bahwa selama ini Bibi Hwa tidak punya uang, dia menghabiskan uang lebih cepat dari aku. Akhirnya Huti Hwa mulai mengatakan yang serius, walaupun dia ingin membunuh seseorang, tak akan mampu keluarkan uang yang begitu banyak untuk mencari wangsi penyakitan dan galah bambu hitam. Yang keluar uang mungkin bukan dia, mungkin dia bekerja untuk orang lain. Huti Hwa mulai tertawa lagi, sebab dia cepat sekali bisa melupakan hal-hal yang membuat dia marah jengkel sedih dan kecewa. Kadang-kadang aku juga sangat menyukainya. Dia tanya Huti Hwa, tahu kenapa aku bisa menyukainya? Tidak tahu. Sebab di dalam banyak hal dia mirip denganmu. Huti Hwa tertawa dengan gembira, dia kadang pintar kadang bloon, kadang-kadang pandai menipu orang, tapi kadang-kadang juga bisa ditipu orang, orang yang dia kenal lebih banyak dari siapapun, sangat suka mencampuri urusan orang lain, kadang-kadang aku hampir saja menganggap kau adalah dia, dan dia adalah kau. Tangan Ciu Liu Xi yang hampir saja memukul hidung Huti Hwa, tapi tidak jadi. Karena hidungnya tidak jadi dipukul patah, maka mulutnya tidak berhenti berceloteh, namun perangainya sama denganmu, sekeras dan sebau batu yang ada di dalam kakus, kenapa dia mau bekerja untuk orang lain? Sebab dia tidak mau membiarkan seorang bajingan mengantar dan menikahkan seorang putri raja dengan seekor orang utan Huti Hwa tidak bisa tertawa lagi, setelah lama memandang Ciu Liu Xi yang, lalu berkata dengan ada hati-hati, aku tidak peduli apa pendapat orang, aku hanya tanya kau, apakah kau setuju pernikahan ini? Ciu Liu Xi yang juga berkata dengan ada hati-hati, aku hanya bisa berita umum, selama ini aku tidak menyetujui pembunuhan, namun jika kali ini mereka berhasil membunuh orang utan itu, mungkin aku benar. Benar akan mencium kaki mereka. Lama sekali Huti Hwa memandang dia, lalu dengan tiba-tiba meloncat keluar dari air. Mari kita pergi. Pergi tanya Ciu Liu Xi yang, pergi kemana pergi mencari orang tua dari putri raja itu, yaitu temanku. Mengapa aku mesti ikut? Sebab kau mesti melindungiku, mengantarku pergi ke sana dengan hidup, tidak membiarkanku mati di tengah jalan. Huti Hwa berkata, sebab aku ingin dia sendiri yang berbincang-bincang denganmu, setelah berbincang-bincang, barangkali pendapatmu akan berubah. Jika aku tidak ingin berbincang-bincang dengan dia, Huti Hwa mendelikan matu dan berkata dengan suara keras, aku tanya kau, ketika kau mau pergi ke gulun pasir yang menakutkan itu, siapa yang menemanimu? Ketikakah setiap kali dikeroyok musuh, siapa yang berdiri di sisimu? Ketikakah setiap kali tidak bisa tidur pada tengah malam, siapa yang menemanimu arak sampai fajar meningsing Ciu Liu Xi yang menghela nafas panjang? Baiklah, pergi-pergi, tapi aku punya syarat. Syarat apa, aku pasti akan mengantarmu, tapi di jalan kita mesti berjalan secara berpisah, dan dalam situasi apapun kau tidak boleh membocorkan identitasku. Ciu Liu Xi yang berkata dengan wajah merengut, jika kau tidak setuju, aku tidak pergi. Jikakah setuju tapi tidak ditaati, maka aku akan hilang mendadak.